oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng saya Kang Cecep masih di channel Musang Kurama oke next time video untuk video kali ini tentunya sangat spesial ya nah apa itu nanti kita lihat oke sebelum lanjut video pembahasannya saya pribadi ucapkan terima kasih dulu untuk semua follower atau yang subscriber yang udah dukung channelnya Musang Kurama yang belum subscribe di subscribe dulu terima kasih banyak semoga video-video dalam channel Musang Kurama bermanfaat untuk semua yang pecinta Musang yang ingin belajar pelihara Musang yang mau sharing yang mau tanya-tanya silakan di kolom komentar nanti saya akan jauh satu persatu jangan lupa di like, komen, subscribe channel Youtube Musang Kurama semoga saya semakin semangat lagi bikin konten-konten tentang edukasi Musangnya oke sahabat Kurama terima kasih banyak yang sudah mendukung salam untuk semuanya next time untuk video kali ini kita akan membahas Elena nih si Elena di belakang saya ini lagi konstruksi eh konstruksi apa ya induksi induksi lagi apa itu namanya udah kerasa mau lahiran tuh apa namanya itu komen-komen buat sahabat Kurama saya lupa lagi tuh sekarang udah tanggal-tanggalnya ya si Elena mau lahiran dia udah gak mau diam tuh udah gak enak kurutnya nanti kita lihat ya Elena ini dua prediksi sebenarnya tanggal 10 10 September 10 Oktober sekarang baru tanggal 6 sebenarnya cuman tadi lihat tuh udah ada darahnya ya di bagian kemaluannya kayaknya mau lahiran sedikit cerita untuk Musang sahabat Kurama yang barangkali lagi ngeberi Musang ya dari proses mengawinkan hamil nanti sampai menyusui sampai lahiran sampai menyusui sampai anaknya disapi itu butuh proses semuanya ya tidak semerta-merta langsung jadi dan beberapa proses itu sangat wah harus kita tangani atau harus kita pahami tentang materinya dulu ya karena si Musang ini salah satu hewan eksotik yang cukup paling meliar dengan keganasannya jadi sahabat Kurama tidak tidak harus apa namanya memudahkan ataupun wah gampang ternak usang atau gini ya jangan ya jadi ada beberapa materi yang harus diketahui tentang ternak usang diantaranya mungkin cara penjodohan mengawinkan musang nanti pas hamil pas menyusui pas lahiran dan pas menyusui jadi musang itu sama-sama harus sama-sama birahi dulu baik jantan atau betinanya dengan mengeluarkan tanda-tanda birahi yang di video saya sebelumnya sudah saya jelasin ya tanda-tanda birahi itu bisa berupa ngekek nah itu adalah ciri khasnya si musang lagi birahi ngekek baik jantan atau betina kalau jantan ngeluarin aroma pandan yang sangat menyengat sekali kalau musang pandan kalau yang betina udah pul birahinya dia bagian alat kelaminnya ngelup atau ngebuka ya dicek ngelup atau ngebuka itu mekar nah itu lagi pul birahi betina pengen kawin langsung kawinkan saja dengan jantan birahi udah pasti kawin itu tidak akan terjadi perselisian atau berantem kalau bahasa sunda nama langsung ditumpahkan nah udah kawin nanti ngeluarin kayak sperma kering dari betinanya yaitu udah ciri kalau si musang berhasil kawin sperma kering ataupun disebut musang lokal itu jelly di bagian tatak jelly kenyal kenyal itu sperma kering dari betina itu menandakan kalau si musang berhasil kawin 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 musang itu tergantung ada yang cepat dan ada yang lama lihat kondisi musangnya kalau masih baik mau kawin terus lanjutkan kalau misalkan dia udah betinanya udah nolak udah berantem itu baru mulai disapi sapi di kandang langsung kehamilan seperti belakang saya ini kalau saya digantung digantung di dinding dalamnya pakai keranjang minumannya makanannya harus disiapin karena musang hamil itu diusahakan jangan sampai stress jangan sampai terganggu biar tenang dia sampai lahiran biar gak stress karena musang itu kanibal pemakan anaknya juga kalau dia stress usahakan jangan terus ditutup juga saya ditutup sebenarnya ini ini tutup tutup gini ini 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 adalah kandang pemisahan untuk musang yang lagi hamil Elena tadi ya tutupnya sekali-kali bukan gak apa-apa untuk disana mantau ataupun kita lagi ngasih makan atau ngasih minum terus yang paling penting yang lagi ngebrid ya seminggu sebelum lahiran tanggal prediksi kalau musang itu kan 2 bulan ya 60 hari prediksinya dari mulai sapih dari jantannya sampai 60 hari ke depan itu itu prediksi lahiran si musang tadi kan saya bilang si Elena harus prediksinya tanggal 10 cuman sekarang udah tanggal 6 udah mulai ini kayaknya udah mau lahiran bisa kurang dan bisa lebih ya nah hamil 10 catat baik-baik hamil 10 musang kalau udah fix hamil siapin air gula merah ya rebus air gula merah untuk tambah tenaga si musang betina kalau lahiran biar lancar terus setiap hari hamil 10 rebusan gula merah ya ini Elena nih itu bentar lagi lahiran dia nah selain itu sahabat kurama sediakan tempat yang nyaman juga ya makanan yang bergi yang sehat jangan lupa kalau musang hamil itu dia nafsu makannya tinggi sehari harus tetap ada makanan air ya paling utama air makannya saya siapin dua mangkuk ini untuk air air takutnya ada hirasi nah ini si Elena nih kita lihat nih Elena perutnya udah besar banget ya Elena prediksi prediksi saya sih sedih sebentar lagi nih prediksi saya lagi ngamuk-ngamuk dia Elena oke sahabat kurama penjelasan tentang musang masa kawin dan sampai masa melahirkan nanti kalau menyusui kalau lahirannya lancar terus menyusui itu tergantung dari owner ya mau sapi di usia berapa dua minggu tiga minggu sebulan bahkan sebulan setengah terserah onernya itu kalau saya pribadi di usia sebulan ya udah sapi anakan yang hasil beri dini ini pokoknya si Sultan nih semoga keluar moja ya Allah minta doanya buat sahabat kurama semoga lahirannya lancar ya si Elena ini terus keluarnya anaknya sehat-sehat cakep-cakep ya nanti next time videonya kita sambung ya kalau lahiran ya ini tuh lihat tuh sahabat kurama lihat gak tuh perutnya gede banget prediksi prediksi berapa nih anaknya si Elena nih Elena ini udah propon tiga kali ya anak pertama itu dulu empat anak kedua anak keduanya tiga anak ketiga dua jadi gak nentu si Elena ini anaknya propon pertama anaknya empat propon kedua anaknya tiga propon ketiga anaknya dua ini yang keempat nih semoga balik lagi anaknya empat atau lima amin oke sahabat kurama lahirnya gede banget tuh perutnya Elena ada dulu buat sahabat kurama Elena oke terima kasih yang sudah menonton semoga yang ngebrit berhasil lancar yang mau tanya-tanya walau komentar kritik saran silahkan salam wangi salam listari salam satu hobi salam silaturahmi terus jaga musang asli Indonesia kalau bukan kita siapa lagi lestarikan dengan cara edukasi atau dengan cara perkembang biakan atau cara ngebrit ya terima kasih ini banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat semuanya selamat menikmati